Memang benar, mereka masih bisa melarikan diri dari satu monster peringkat emas, tetapi jika pihak lain memanggil monster peringkat emas lainnya, mereka akan tamat sepenuhnya. Wajah Lin Suan juga dingin. Kamu sudah keterlaluan, jika kamu terus mengejar, aku akan membunuhmu. Dia sudah memutuskan untuk terbang lebih lama lagi. Jika pihak lain masih tidak menyerah, maka dia tidak punya pilihan selain memanggil jiwa pedang naga besar. Meskipun konsekuensi dari melakukan hal itu akan membuatnya kelelahan untuk sementara waktu dan memasuki kondisi lemah, dia tidak peduli. Kalau tidak, jika binatang peringkat emas peringkat penguasa mengikuti di belakang mereka, itu akan sangat merepotkan. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melewati kumpulan darah iblis terakhir. Saat Lin Suan hendak memanggil jiwa pedang naga besar dan berjuang untuk hidupnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di tubuhnya. Ini. Lin Suan terkejut. Ah, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi sambil mengirimkan sebagian jiwanya ke dalam tubuhnya untuk diselidiki. Segera, dia menemukan sumber getaran itu. Itu berasal dari pedang kecil misterius. Pedang kecil misterius itu biasanya tidak bergerak sama sekali. Itu hanya akan bergerak ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, gemetarnya sekarang membuat Lin Suan sangat terkejut. Namun, dia dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa bukan pedang kecil misterius yang menyebabkannya. Itu adalah 10.000 binatang ding hitam di dalam pedang kecil misterius itu. Melihat 10.000 binatang ding sedikit gemetar, Lin Suan menelan ludahnya. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut. Sedikit gemetar dari 10.000 binatang ding di dalam tubuhnya menarik perhatian Lin Suan. Dia sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa 10.000 binatang ding adalah artefak lengkap yang berperingkat bumi. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, ia justru membuat gerakan yang aneh. Lin Suan sangat terkejut. Tanpa bergerak, Lin Suan menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi dengan naga merah. Ruzilong telah hidup ribuan tahun dan telah melihat banyak hal. Dia harusnya tahu sesuatu tentang situasinya. Setelah mendengar ini, naga merah berpikir keras. Menurutku 10.000 binatang ding tidak ingin menyerang, kan? Menyerang. Lin Suan terkejut. Itu benar, kuali 10.000 umur panjang. Dilihat dari namanya, itu pasti ada hubungannya dengan binatang iblis. Binatang iblis peringkat emas di belakangnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Siapa tahu, itu mungkin telah menarik minat 10.000 umur panjang. Binatang ding. Kamu masih tertarik dengan kuali 10.000 tahun. Lin Suan memutar matanya. Itu bahkan bukan manusia. Jadi mengapa ia tertarik? Nak, jangan pernah meremehkan harta karun tingkat bumi. Harta karun pada tingkat itu semuanya memiliki roh harta karunnya sendiri. Artefak roh. Lin Suan terkejut. Yang disebut roh senjata adalah eksistensi yang mirip dengan bentuk kehidupan yang dihasilkan oleh senjata itu sendiri. Hal semacam ini hanya tercatat dalam legenda. Senjata biasa tidak mungkin melahirkan roh artefak. Tetapi hal ini belum tentu terjadi pada artefak tingkat bumi. Bisa dikatakan sebagai harta langka langit dan bumi, dan kemungkinan besar bisa melahirkan roh artefak. Naga merah tidak melanjutkan diskusi tentang roh senjata. Sebaliknya, ia dengan cepat berkata, Nak, gunakan kekuatan jiwamu untuk berkomunikasi dengan 10.000 binatang ding. Mungkin kamu bisa menaklukkan si idiot besar di belakang kami. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa hasil akhirnya, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, metode ini kedengarannya jauh lebih aman. Terlebih lagi, setelah memanggil roh pedang naga, dia akan memasuki periode kelemahan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan memanggil roh pedang naga. King Cheng, aku punya ide. Mungkin kita bisa menaklukkan binatang iblis peringkat emas di belakang kita. Tapi aku butuh waktu, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, serahkan padaku. Murong King Cheng tersenyum. Jika orang lain mendengar ini, rahang mereka akan ternganga. Kita harus tahu bahwa ini adalah binatang iblis peringkat emas. Itu sangat kuat. Bahkan Jiang Yan dan yang lainnya tidak berani melawannya. Namun, pada saat ini, Murong King Cheng sangat bertekad untuk menyetujuinya. Awalnya, Lin Suan masih sedikit khawatir, tapi sekarang dia melihat senyum percaya diri Murong King Cheng, dia merasa lega. Dalam sekejap, dia sampai di tempat terbuka dan dengan cepat duduk bersilah. Kemudian, naga merah dengan hati-hati membentuk barisan pertahanan kecil di sekelilingnya. Selanjutnya, Lin Suan menutup matanya dan dengan cepat menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Dia mencoba mengaktifkan kuali 10.000 tahun. Melihat Lin Suan bermeditasi dengan mata tertutup, seolah sedang mempersiapkan sesuatu, Murong King Cheng menarik nafas dalam-dalam. Wajah mungilnya yang lembut penuh keseriusan. Saat berikutnya, dia menyalurkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Awan ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, seolah awan ungu datang dari timur. Tidak lama setelah mereka berdua mendarat, binatang iblis peringkat emas di belakang mereka tiba. Sebelum tiba, suara gemuruh yang mengerikan terdengar, mengguncang langit dan bumi. Binatang iblis peringkat emas berjalan ke gunung terdekat, dengan cepat mencabut seluruh gunung dan menghancurkannya di Lin Suan. Ledakan. Gunung besar itu berguncang hebat dan jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Huh. Murong King Cheng mendengus dan melambaikan telapak tangannya yang seperti batu giyok, memunculkan serangkaian bayangan telapak tangan. Bayangan palem membawa aura misterius. Mereka menyapu kehampaan dan dengan cepat menghancurkan gunung itu. Kakak bodoh, cepat pergi. Jika tidak, kamu akan benar-benar membuatku kesal. Bibir merah Murong King Cheng bergerak sedikit. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Binatang iblis peringkat emas tidak bisa memahami bahasa manusia. Namun, meski bisa, ia tidak akan menyerah begitu saja. Melihat dua orang di depannya akhirnya berhenti berlari. Mata besar binatang iblis peringkat emas itu dipenuhi dengan kegembiraan. Ia menatap Lin Suan, yang sedang duduk bersilah, dengan cahaya jahat di matanya. Sesaat kemudian, ia merentangkan cakar emasnya dan mencakar ke bawah. Cahaya keemasan bersinar. Cakar binatang besar itu mengoyak langit dan bumi. Sangat menakutkan. Sebelum mendarat, gempa susulan telah membelah bumi menjadi lima retakan tak berdasar. Melihat ini, Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tangannya yang seperti batu giok dengan cepat membentuk segel. Gelombang aura menakutkan keluar dari jari-jarinya yang seperti batu giok. Segel pembalik langit. Bersamaan dengan suara ini, segel ungu terbang keluar dari tangan Murong King Cheng dan dengan cepat terbang ke langit. Segel itu tumbuh dengan cepat di udara. Awan ungu mengelilinginya, membentuk empat naga ganas yang berputar ke segala arah. Pada saat berikutnya, sky flipping sel ungu dan binatang iblis peringkat emas bentrok dengan keras. Boom-boom-boom. Suara mengerikan terdengar, mengguncang langit dan bumi. Angin menderu-deru dan menutupi seluruh langit. Kedua kekuatan itu bertahan di udara, saling melawan. Pada akhirnya, cakar binatang iblis peringkat emas menjadi redup dan cahaya ungu menjadi lebih terang. Segera, sky flipping sel ungu mengeluarkan raungan naga rendah dan dengan cepat menghancurkan telapak tangan emas itu. Kemudian, ia bergegas menuju binatang iblis peringkat emas dengan cara yang lebih kejam. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh Jiang Yan, Ki Hao Hou, dan lainnya yang baru saja tiba. Tiba-tiba, mulut mereka terenganga dan tercengang. Mereka tidak percaya bahwa serangan monster iblis peringkat emas itu bisa dihalau. Kita harus tahu bahwa binatang iblis peringkat emas bukan lagi binatang iblis yang memiliki kelemahan. Pada saat ini, Tower telah menyelesaikan evolusinya dan merupakan penguasa sejati. Meski begitu, ia tetap ditolak. Semua orang tersentak dan menatap tak percaya pada gadis yang dikelilingi awan ungu. 962 Sebelumnya, mereka hanya memperhatikan kecantikan dan identitas murong kinceng. Jiang Yan dan yang lainnya tidak peduli dengan yang lainnya. Namun, sepertinya mereka salah. Salah besar. Gadis cantik di depan mereka pasti tidak lebih lemah dari mereka. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Setidaknya, mereka tidak yakin bisa menangkis serangan monster peringkat emas itu dalam satu gerakan. Namun kini, gadis cantik di depan mereka telah melakukannya. Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan mereka masih belum terjadi. Cakar binatang emas cataklismik Sehal telah ditolak. Kemudian, ia menyerang monster peringkat emas itu dengan lebih ganas. Di atasnya, empat naga sejati ungu berputar-putar, melepaskan cahaya tak terbatas, disertai serangkaian raungan naga yang dalam. Di bawah tatapan kaget semua orang, segel cataklismik menghantam monster peringkat emas itu dengan keras. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar. Langit terkoyak. Gas ungu yang menakutkan itu sangat besar dan kuat, menenggelamkan segala sesuatu di depannya. Energinya melonjak dan angin bertiup. Seolah-olah dunia akan hancur. Tiba-tiba, sosok emas terbang keluar dari ki ungu yang tak terbatas dan terus mundur. Setiap kali dia mundur, dia akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Apa, itu ditolak? Itu tidak mungkin. Bagaimana binatang peringkat emas bisa ditolak? Gerakan macam apa segel persegi ungu itu? Ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, Jiang Yan, Ki Hao, dan yang lainnya berseru. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jika memblokir serangan monster peringkat emas telah mengejutkan mereka, maka memukul mundur monster peringkat emas telah mengejutkan mereka. Kita harus tahu bahwa memblokir serangan dan memukul mundur monster peringkat emas adalah dua konsep yang berbeda. Mereka tidak menyangka gadis cantik ini begitu menakutkan. Dia bahkan mampu bertarung melawan monster peringkat emas. Dia benar-benar mengusir monster peringkat emas itu. Bagaimana mungkin, Jiang Yan dan yang lainnya menyipitkan mata? Segel palem ungu itu jelas tidak sederhana. Untuk bisa mengusir monster peringkat emas, kemungkinan besar itu adalah seni bela diri peringkat bumi. Ki Hao juga mengerutkan kening. Pertama, segel palem ungu terlalu kuat. Kedua, Murong King Cheng adalah putri kebanggaan keluarga raja. Dia pasti memiliki seni bela diri tingkat bumi di tangannya. Sekarang, sepertinya itu adalah segel palem ungu. Namun, binatang iblis peringkat emas ini tidak bisa dianggap enteng. Terutama setelah evolusinya, kekuatan yang ditampilkannya bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh yang mulia tingkat empat biasa. Binatang iblis peringkat emas meraung dengan marah. Garis-garis cahaya merah mulai terlihat di matanya. Ia sangat marah hingga mengamuk sekali lagi. Ia tidak punya pilihan. Bocah tercela itu telah merenggut inti iblis vitalnya, memaksanya berevolusi lebih dulu. Dan sekarang, dia hampir mendapatkan Light Gold Demon Core. Itu akan sangat berguna dalam meningkatkan kekuatannya di masa depan. Tapi sekarang, itu diblokir oleh seseorang. Pihak lain hanyalah seorang gadis manusia. Binatang peringkat emas itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurutnya, hanya perlu satu telapak tangan untuk mencabik-cabik pemuda ini. Namun, pihak lain tidak menyangka akan sekuat itu. Dia tidak hanya memblokir serangannya, dia bahkan memaksanya mundur. Hal ini membuatnya tak tertahankan. Pada saat berikutnya, binatang iblis berwarna emas itu mengeluarkan raungan marah. Aura iblis berwarna emas di tubuhnya terbakar sekali lagi. Tiba-tiba, bahkan kekosongan pun terdistorsi. Jejak cahaya keemasan dengan cepat menyebar, membentuk awan emas di atasnya. Gemuruh. Petir emas menyambar di awan, membentuk kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Mereka saling terkait dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Segera, awan emas melayang menuju murong kinceng. Guntur dan kilat menyambar, menimbulkan suara yang menakutkan. Seluruh kekosongan ditutupi oleh lautan petir. Sangat menakutkan. Saat berikutnya, awan emas tiba di atas murong kinceng. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Kilatan petir itu terlalu menakutkan. Mereka mengandung kekuatan yang mulia surga keempat. Mereka langsung menembus kehampaan. Lusinan petir emas setebal ember. Mereka menyerang dengan ganas seperti kesengsaraan surgawi. Murong kinceng berteriak dan melambaikan tangannya. Aura ungu di tubuhnya dengan cepat melonjak, membentuk langit penuh api yang menyapu ke atas. Api ungu melonjak ke langit, dan gelombang panas sangat menakutkan. Nyala api menerangi sekeliling. Api tak berujung digabungkan membentuk pilar cahaya ungu yang bertabrakan dengan sambaran petir emas yang turun dengan cepat. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Kedua kekuatan itu meledak sepenuhnya, menenggelamkan seluruh kehampaan. Buntut dari energi tersebut berubah menjadi angin kencang dan kilat yang menyapu ke segala arah. Segera, energi mengerikan itu menghancurkan segalanya dalam jarak 100 mil. Untungnya, Lin Xuan memiliki formasi pertahanan yang dibentuk oleh naga merah di sekitarnya, yang memblokir gelombang energi. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Melihat pemandangan ini, Yao Bin dan yang lainnya dikejauhan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ekspresi mereka berubah drastis. Pertempuran itu terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri sama sekali. Jiang Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka awalnya berencana untuk membiarkan Lin Xuan dan monster tingkat emas bertarung, lalu mereka akan campur tangan secara diam-diam. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak gegabuh. Mereka hanya menonton dengan tenang dan menunggu kesempatan yang tepat. Itu karena mereka melihat Lin Xuan duduk bersilah. Dia sepertinya tidak bereaksi apapun terhadap pertempuran sengit itu. Mereka mengira dia pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Huff! Aku tidak percaya kamu tidak akan bergerak. Tang R. mendengus dingin. Wajahnya muram sambil terus menunggu. Di depan mereka, energi mengerikan meledak. Murong kinceng dengan cepat mundur seperti bayangan sekilas. Wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali bahwa bertarung melawan monster tingkat emas adalah tantangan besar baginya. Namun, tatapannya tegas. Tubuhnya bergoyang dan dia berdiri di depan Lin Xuan. Karena Lin Xuan mempercayainya, dia tidak akan membiarkan binatang tingkat emas itu mendekat sampai Lin Xuan bangun. Di sisi lain, monster tingkat emas sangat marah. Ia telah menyelesaikan evolusinya dan menjadi penguasa dunia pembunuh iblis. Selain monster tingkat emas lainnya, tidak ada yang berani melawannya. Namun, seorang gadis kecil berani berdiri di depannya. Terlebih lagi, dia telah memblokir jalannya berkali-kali. Ia tidak bisa mentolerir hal ini. Ia meraung ke langit dan matanya yang besar dipenuhi kebencian. Ia ingin mencabik-cabik gadis di depannya. Pada saat berikutnya, monster tingkat emas melepaskan kekuatan tempurnya yang menakutkan lagi. Sejumlah besar energi melonjak ke depan. Ditentukan untuk mendapatkan dimenkor emas pucat. Murong King Cheng juga berteriak. Matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa dingin. Pada saat berikutnya, tangannya yang seperti batu giyok berayun dan membentuk segel ungu dari sebelumnya. Membalikan segel langit, segel. Suara rendah terdengar. Murong King Cheng dengan cepat melambaikan telapak tangannya. Cetakan telapak tangan ungu terbentuk kembali dan melayang di langit. Itu memancarkan aura kabur. Empat naga sejati berputar-putar, mengeluarkan kabut ungu dari mulut mereka. Mereka membentuk simbol-simbol aneh yang terpaku pada kehampaan. Tanda ungu itu sangat aneh. Kata-kata itu tidak terlihat seperti kata-kata modern. Itu seharusnya merupakan kata-kata dari zaman kuno. Mereka melayang di udara dan memancarkan aura misterius. Ribuan sinar ungu bersinar. Pada saat berikutnya, rune yang tak terhitung jumlahnya melintas dan berputar dengan cepat. Mereka terbang menuju binatang tingkat emas seperti bintang jatuh. Mereka berhenti di sekitarnya dan kemudian muncul cahaya yang menyelaukan. 963 Wuss! Cahaya ungu muncul dan menyelimuti monster peringkat emas itu. Dari jauh, sepertinya penghalang energi ungu telah menyelimuti monster peringkat emas itu. Mengaum! Binatang peringkat emas itu sangat marah. Ia menyeret tubuh besarnya dan menghantam penghalang cahaya ungu. Setiap kali ia menabraknya, akan terdengar suara yang menggemparkan bumi. Tidak hanya itu, setiap kali menabrak penghalang, wajah murong kinceng akan menjadi pucat. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Melihat ini, Jiang Yan dan yang lainnya dikejauhan tercengang. Mereka tidak menyangka gadis cantik itu memiliki metode seperti itu untuk menyegel monster peringkat emas itu. Jika metode ini digunakan pada mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Jiang Yan dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Sebagai para jenius di Liga Naga tersembunyi, mereka telah menantang 10 prajurit teratas di papan peringkat penguasa misterius dan berhasil. Mereka disebut kuda hitam terbesar. Namun, dibandingkan dengan murong kinceng, mereka tampak pucat dan tidak berdaya. Peringkat murong kinceng di papan peringkat penguasa misterius tidaklah tinggi. Dia baru berusia lima puluhan. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dia mungkin kuda hitam terbesar. Qi Hao juga kaget. Jika itu dia, dia tidak akan bisa menghentikan monster peringkat emas itu untuk sementara waktu. Namun, gadis itu mampu melakukan hal ini, yang membuatnya terkejut. Di saat yang sama, dia juga takjub. Gadis aneh seperti itu jelas jarang terjadi. Penampilan murong kinceng mengejutkan semua orang. Mereka bahkan merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Mereka fokus pada medan perang, tapi segera mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Tujuan murong kinceng sederhana saja. Dia ingin menghentikan binatang peringkat emas itu mendekati Lin Suan. Namun, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Mereka hanya melihatnya duduk bersila dengan mata tertutup. Namun, mereka mengira dia sedang mempersiapkan beberapa langkah pamungkas. Bagaimanapun, dalam pertempuran tingkat ini, tidak peduli seberapa percaya diri Lin Suan, dia tidak akan berani membiarkan murong kinceng bertarung sendirian. Lin Suan secara alami tidak tahu apa yang Jiang Yan, Qi Hao, dan yang lainnya tebak. Pada saat ini, dia sedang memobilisasi 10.000 binatang ding. Namun, prosesnya tidak sederhana. 10.000 binatang ding tampaknya tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Mereka ingin melarikan diri sendiri. Namun, Lin Suan tidak berani melakukan ini. Jika seseorang mengenali 10.000 binatang ding, itu akan menjadi lelucon besar. Lagi pula, dia menderita karena dikejar oleh banyak orang hanya karena dia memiliki pecahan harta karun tingkat bumi, dan jika seseorang mengetahui bahwa dia memiliki harta karun tingkat bumi yang lengkap, apakah orang itu akan segera membelah perutnya. Dan mengeluarkan miriat biskaldron. Pada saat itu, bahkan prajurit tingkat raja sejati pun akan bergerak. Jika seseorang dengan level itu bergerak, Lin Suan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak akan mengekspos tosan biskaldron ke dunia luar apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Lin Suan tidak punya pilihan selain mengeluarkan tengkorak kristal raja pilviter dan mengaktifkan kuali seribu binatang lagi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan garang, jika tidak berhasil, keluarlah dari tubuhku. Aku tidak menyimpan sampah di sini. Tidak diketahui apakah itu tengkorak kristal atau ancaman Lin Suan, tapi 10.000 binatang ding sedikit gemetar lagi. Tampaknya bergerak di bawah kendali kekuatan jiwa Lin Suan. Ini. Melihat adegan ini, Lin Suan sangat gembira. Dia menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalamnya dan mencoba memobilisasi 10.000 binatang ding. Bisakah dia mengendalikan monster peringkat emas di luar? Berdengung. Kuali hitam itu bergetar sedikit, seolah menanggapi kata-kata Lin Suan. Lin Suan sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apakah itu roh artefak pihak lain, itu tidak penting selama dia bisa mengendalikan monster peringkat emas. Ruzilong, buatlah formasi untuk menutupi 10.000 binatang ding sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Lin Suan dengan cepat berkata. Jangan khawatir, tidak masalah. Naga merah menepuk dadanya dan berkata. Kemudian ia melambaikan cakar naganya dan dengan cepat membentuk formasi roh. Pada saat berikutnya, Lin Suan dengan gila menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam 10.000 binatang ding. Kemudian 10.000 binatang ding memancarkan cahaya hitam, membentuk kekuatan aneh yang dengan cepat keluar. Kali ini, 10.000 binatang ding tidak keluar dari pedang misterius itu. Tapi cahaya hitam keluar dari tubuh, membentuk bayangan samar kuali hitam di kehampaan. Saat bayangan kuali hitam muncul, ia segera membawa aura menakutkan yang menyebar ke segala arah. Aura ini berasal dari artefak peringkat bumi itu sendiri dan tidak dapat ditekan. Bahkan formasi Lin Suan tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Namun, dia tidak peduli sekarang. Selama dia bisa dengan cepat membunuh monster peringkat emas itu, tidak ada yang bisa menemukan rahasianya. Dia segera membuka matanya. Di saat yang sama, kuali hitam di atas kepalanya berkembang dengan cahaya yang lebih gelap. Kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar keluar, menyapu langit dan bumi. Benda apa itu? Aura yang menakutkan. Ketika Jiang Yan, Qi Hao, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar dan pupil mereka menyusut. Auranya terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada purple sky flipping shell milik Murong Qing Cheng. Mereka tidak menyangka Lin Suan mempunyai tipuan seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Di kejauhan, monster peringkat emas juga melihat kuali hitam yang samar-samar dan segera merasa tidak nyaman. Ia meraung dengan ganas dan dengan cepat menyerbu tirai cahaya ungu di sekitarnya, mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, ia mengembangkan ketakutan yang mendalam terhadap kuali hitam, seolah-olah ia telah menemui musuh bebuyutannya. Ia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Meski tidak tahu apa itu, nalurinya menyuruhnya untuk menghancurkannya. Binatang peringkat emas itu meraung dengan ganas. Aura iblis emas melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat melesat ke depan. Murong King Chen, sebaliknya, berteriak sambil terus membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, memperkuat efek penyegelan dinding cahaya ungu lagi. Di belakang, ekspresi Lin Suan serius. Dia segera berdiri karena dia merasa bahwa mengendalikan 10 ribu binatang ding menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Bahkan dia tidak bisa bertahan lama. Berengsek. Lin Suan mengutuk pelan. Dia menyadari bahwa meskipun kuali hitam itu menakutkan, ia juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa seperti jiwa pedang naga. Dia takut dia tidak akan menjadi lebih baik setelah menggunakannya. Sepertinya benda ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Lin Suan menghela nafas pelan dan kemudian memfokuskan matanya. King Cheng, sudah selesai. Biarkan aku yang melakukannya. Oke. Murong King Cheng tersenyum dan terus menggerakkan tangannya untuk melepaskan segel pembalik langit. Pada saat yang sama, dia melayang ke sisi Lin Suan. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Dengan sedikit keterkejutan di matanya yang indah, dia melihat kuali hitam di atas kepala Lin Suan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan dia merasakan sedikit ketakutan. Orang ini punya banyak rahasia. Murong King Cheng memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dengan kuali hitam, monster peringkat emas akan sangat menderita. Di depan mereka, monster peringkat emas itu meraung ke langit. Ia akhirnya terbebas dari segel ungu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Segera setelah itu, kilatan ganas muncul di matanya yang besar. Ia menatap Lin Suan dan Murong King Cheng, lalu menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Kali ini, keduanya harus dipisahkan. 964 Tanpa kendali dari catak lismik sel ungu, monster peringkat emas itu seperti kuda liar yang lepas kendali. Ini dengan cepat dibebankan ke Lin Suan. Kali ini, monster peringkat emas itu benar-benar marah. Itu menggunakan semua kekuatannya dan menyerang Lin Suan seperti meteor emas. Merasakan kekuatan yang menakutkan, kelopak mata Jiang Yan dan yang lainnya bergerak-gerak. Lin Suan mendengus dingin. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam 10.000 binatang ding hitam. Pada saat berikutnya, 10.000 binatang ding hitam berdengung. Kuali hitam di atas kepala Lin Suan juga memancarkan cahaya hitam. Di atas kuali, binatang aneh perlahan-lahan muncul dan berputar-putar di udara. Bang! 10.000 binatang ding hitam berbalik dan menembakkan cahaya hitam ke arah binatang peringkat emas itu. Cahayanya sangat cepat. Itu seperti sambaran petir hitam. Dalam sekejap, itu berada di depan monster peringkat emas. Pada saat berikutnya, ia memasuki dahi binatang peringkat emas itu. Tiba-tiba, tubuh monster peringkat emas itu bergetar dan berhenti. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Raungannya menggemparkan dunia. Itu seperti suara setan. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Di depan mata kaget semua orang, tubuh besar monster peringkat emas itu jatuh ke tanah. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Sebuah kawah yang mengerikan terbentuk di tanah. Binatang peringkat emas itu berguling-guling di tanah kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Jiang Yan dan yang lainnya tercengang. Mereka hanya melihat cahaya hitam memasuki tubuh monster peringkat emas itu. Lalu menjadi seperti ini. Tapi, ini terlalu sulit dipercaya. Binatang peringkat emas lebih menakutkan daripada kultifator rilem peringkat keempat. Sebelumnya, bahkan ketika murong kinceng menggunakan catak lismik seal, hasilnya hanya seri. Itu tidak bisa membunuh monster peringkat emas. Tapi sekarang, cahaya hitam menyebabkan monster peringkat emas itu sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Semua orang tidak percaya, tapi kebenaran ada di depan mereka. Benda apa itu? Apa yang dilakukan Lin Suan? Jiang Yan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka dengan cepat melihat ke depan. Namun, ruang di sekitar Lin Suan terdistorsi. Itu sangat buram. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Lin Suan diam-diam menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Saat ini, wajahnya agak pucat. Jelas sekali, serangan tadi telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Untungnya, meski konsumsinya besar, efeknya sangat kentara. Setidaknya, binatang iblis peringkat emas itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatan tempurnya dan menjadi sangat lemah. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Binatang iblis yang begitu kuat ternyata dibunuh oleh cahaya hitam. 10 ribu binatang ding benar-benar menakutkan. Dia tidak berani membayangkan. Jika seorang raja sejati memiliki artefak tingkat bumi yang lengkap, seberapa kuatkah artefak itu? Di depannya, tangisan binatang iblis peringkat emas perlahan-lahan melemah, dan cahaya di tubuhnya juga meredup. Dari kelihatannya, ia menjadi sangat lemah, seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Murong King Cheng juga terkejut. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak mengira Lin Suan mampu melukai binatang iblis peringkat emas dengan satu gerakan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Namun, melihat wajah Lin Suan yang pucat dan berkeringat, Murong King Cheng menghela nafas pelan. Lalu, dia menggerakkan kakinya dan bertanya dengan lembut. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Oke, tapi cepatlah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Suan sedikit lemah. Jika kekuatan jiwanya habis, dia tidak akan bisa mengendalikan 10 ribu binatang ding. Pada saat itu, binatang iblis peringkat emas akan benar-benar lepas dari kendalinya dan pulih. Oleh karena itu, jika mereka ingin membunuh binatang iblis peringkat emas, sekarang adalah waktu terbaik. Murong King Cheng mengangguk. Lalu, seperti hantu ungu, tubuhnya melayang ke depan. Di kejauhan, Jiang Yan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan jantung mereka berdebar kencang. Dalam sekejap, mereka menebak pikiran Murong King Cheng dan Lin Suan. Kemudian, hati mereka bergetar hebat, dan mata mereka menjadi membara. Bunuh binatang iblis peringkat emas. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh binatang iblis peringkat emas. Karena begitu binatang iblis peringkat emas terbebas, ia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, binatang iblis peringkat emas sangat lemah, seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Jika mereka bisa membunuh binatang iblis peringkat emas, mereka pasti akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Memikirkan hal ini, napas Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya menjadi lebih cepat. Mata mereka semerah mata kelinci saat mereka menatap lurus ke depan. Meskipun mereka takut dengan langkah terakhir Lin Suan, dan meskipun kekuatan tempur Murong King Cheng tak tertandingi, keduanya sangat kelelahan. Sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan tempur yang bisa mereka gunakan. Terlebih lagi, binatang iblis peringkat emas terlalu menggoda. Mereka tidak bisa menolak. Oleh karena itu, hampir tanpa ragu, Jiang Yan dan Tang Er membuat keputusan. Mereka memimpin lebih dari sepuluh murid elit liga naga tersembunyi dan dengan cepat melayang ke langit, maju ke depan. Lusinan orang seperti pedang tajam, merobek kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di gunung lainnya, Ki Hao juga mengerutkan kening. Ada sedikit perjuangan di matanya. Menghadapi godaan seperti ini, dia tidak bisa menahannya. Namun, sky flipping shell milik Murong King Cheng dan cahaya hitam Lin Suan telah terlalu mengejutkannya. Jika keduanya menggunakan serangan semacam itu lagi, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia terus menunggu. Dia juga punya rencananya sendiri. Dia berencana membiarkan Jiang Yan memimpin liga naga tersembunyi untuk menyerang lebih dulu. Jika Lin Suan dan Murong King Cheng dipaksa terpojok, mereka pasti akan melakukan serangan balik. Saat itu, mereka berdua mungkin akan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Jurus pamungkas semacam itu tidak bisa digunakan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, selama mereka menggunakannya lagi, dia akan segera bergerak dan membunuh mereka. Memikirkan hal ini, Ki Hao menekan kegembiraan di hatinya dan diam-diam menunggu. Di langit, lusinan cahaya terang akhirnya menarik perhatian Lin Suan dan Murong King Cheng. Mereka segera menyadari bahwa lampu itu adalah Jiang Yan dan yang lainnya dari liga naga tersembunyi. Huff! Kelompok tak tahu malu ini. Mereka benar-benar bersembunyi di sini. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia mendengus dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Namun, tindakan mereka masih mengejutkannya karena mereka memahami waktunya dengan sangat baik. Namun, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Dia bahkan mencibir. Dia masih memiliki kartu truf lain di tangannya. Jika mereka benar-benar berani bergerak, dia pasti akan memberi mereka pelajaran berdarah. Murong King Cheng juga sedikit mengernyit. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka tidak bergerak sebelumnya, tapi sekarang mereka hanya muncul ketika tiba waktunya untuk memetik hasilnya. Mereka jelas ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Namun, ini adalah sesuatu yang telah mereka usahakan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa memberikannya? Lusinan cahaya di langit sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berada di dekat binatang iblis peringkat emas. Saat berikutnya, Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya muncul. Jiang Yan menunduk dan kemudian tersenyum kejam. Ayo kita berpisah. Pimpin yang lain untuk membunuh binatang iblis peringkat emas. Aku akan mengurus bocah itu. Jangan khawatir, aku akan membawakan kembali bintang jatuh untukmu. Jiang Yan tersenyum jahat. Oke, aku belum membunuh binatang iblis peringkat emas. Tang Er juga tersenyum dingin. 965 Jiang Yan, Tang Er, dan anggota Liga Naga Tersembunyi lainnya muncul di dekat monster peringkat emas itu. Mereka melihat linsuan yang pucat dan binatang peringkat emas yang lemah dan tersenyum dengan kejam. Setelah beberapa diskusi, keduanya berpisah. Jiang Yan berlari menuju linsuan sementara Tang Er memimpin Yao Bing dan yang lainnya menuju binatang peringkat emas itu. Matilah, enak. Jiang Yan berubah menjadi bintang jatuh dan bergegas menuju linsuan. Di tubuhnya, aura merah menyala melonjak, berubah menjadi kobaran api yang membara dengan ganas. Dia seperti meteorit yang terbakar, bergegas menuju linsuan dengan kekuatan besar. Kali ini, Jiang Yan berusaha sekuat tenaga dan memutuskan untuk menjatuhkan linsuan dalam satu gerakan. Meskipun linsuan lemah, cahaya hitam yang dia keluarkan terlalu menakutkan. Serangan semacam itu bisa melukai monster peringkat emas secara serius. Jika linsuan menggunakannya lagi, Jiang Yan tidak akan bisa memblokirnya. Oleh karena itu, dia harus menangkap linsuan sesegera mungkin. Tang Er mencibir dan memimpin Yao Bing dan yang lainnya untuk menyerang monster peringkat emas itu. Binatang peringkat emas itu sangat lemah saat ini. Ia tergeletak di tanah dan matanya kehilangan cahaya. Ia tidak memiliki kekuatan tempur yang besar sekarang dan tidak dapat memblokir serangan Tang Er dan yang lainnya. Beraninya kamu. Melihat adegan ini, Murong King Cheng juga berteriak, sedikit kemarahan muncul di wajah kecilnya yang lembut. Pada saat berikutnya, dia dengan tegas meninggalkan binatang peringkat emas itu dan bergegas menuju linsuan. Dibandingkan dengan binatang peringkat emas, dia lebih memperhatikan keselamatan linsuan. Haha, nak, mati. Anda berani menyinggung liga naga tersembunyi. Kamu akan menderita. Jiang Yan mencibir dan melambaikan tangannya dengan cepat. Jejak telapak tangan merah menyala jatuh dari langit dengan nyala api misterius. Tembakan telapak tangan dewa. Dengan sekali tamparan, area dalam jarak seratus mil ditutupi lautan api. Ada pola aneh di telapak tangan merah besar dan memancarkan aura panas. Alis linsuan terjalin erat. Meskipun dia sangat lemah saat ini, dia bukanlah seseorang yang bisa diinjak-injak. Dengan mendengus dingin, dia hendak mengerahkan kartunya untuk menyerang. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh melintas. Seperti hantu ungu, kecepatan murong kinceng sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di samping linsuan. Di saat yang sama, tangannya yang seperti batu giyok menari, dan tanda ungu dengan cepat mengembun. Segel pembalik langit. Jejak telapak tangan ungu yang menakutkan muncul lagi, seolah bisa mengguncang dunia. Pada saat berikutnya, telapak tangan ungu yang menakutkan dan telapak tangan dewa api berwarna merah bertabrakan. Gemuruh. Suara menakutkan terdengar, beresonansi dengan langit dan bumi, terus bergemuruh. Telapak tangan dewa api berwarna sangat merah, membawa gelombang panas tak berujung yang membakar ke segala arah. Aura ini tidak lebih lemah dari api di gunung api tingkat ketujuh. Yang mulia surga ketiga biasa mungkin akan langsung terbakar menjadi abu di lautan api. Sky flipping cell berwarna ungu bahkan lebih mempesona. Empat naga sejati mengelilinginya, melepaskan aura misterius. Kekuatan yang kuat dan menakutkan menyembur keluar dari segel surga yang terbalik, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Serangan ini terlalu mengerikan. Itu seperti lautan badai, deras dan dahsyat hingga ekstrim. Bang! Dalam konfrontasi yang intens ini, rangan teredam tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, sosok merah menyala dengan cepat mundur, mundur ratusan kaki di udara. Kemana pun ia melewatinya, ia membawa lautan lahar merah. Cahaya ungu di dunia menghilang, dan energi menakutkan juga dengan cepat menghilang. Murong kinceng seperti peri cantik, gaun panjangnya berkibar tertiup angin, dingin dan tak tertandingi. Di sisi lain, Jiang Yan mundur ratusan kaki. Lengannya mati rasa, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia dirugikan dalam serangan ini, dan langsung dikirim terbang. Ini juga saat lawannya dalam kondisi kelelahan. Kalau tidak, kondisinya akan lebih buruk. Seseorang harus tahu bahwa lawannya sedang dalam pertarungan sengit dengan monster peringkat emas, tapi dia masih memiliki energi untuk mengirimnya terbang. Benar-benar mengejutkan. Wajah Jiang Yan penuh dengan keterkejutan, dan ekspresinya tidak yakin. Matanya berkedip saat dia menatap ke depan, bertanya-tanya apakah dia harus terus menyerang. Meskipun dia marah karena dia tidak bisa membunuh Lin Suan dalam waktu singkat, setidaknya dia telah menahan mereka berdua, memberi Tang Er cukup waktu untuk membunuh binatang peringkat emas itu. Setelah Tang Er berhasil, dia akan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk membunuh Lin Suan. Dia tidak percaya bahwa Murong King Cheng dapat menahan serangan sengitnya dan Tang Er. Meski idenya bagus, kenyataannya kejam. Saat dia dan Murong King Cheng menyerang, Lin Suan tidak tinggal diam. Dia dengan cepat menarik kekuatan jiwanya dan melepaskan kendali binatang peringkat emas itu. Di kejauhan, Tang Er memimpin Yao Bing dan yang lainnya dengan cepat mengepung monster peringkat emas itu, sambil menyeringai jahat. Kemudian, aura kuat keluar dari tubuh mereka, dan mereka siap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat berikutnya, monster peringkat emas yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya. Mata emasnya yang besar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura iblis yang awalnya menghilang dengan cepat berkumpul dan meledak. Tanpa kendali dari 10 ribu binatang ding, binatang peringkat emas itu pulih. Dalam sekejap, ia pulih dari kondisi lemahnya ke puncaknya, dan bahkan menjadi lebih ganas. Dengan tatapan tajam di matanya, monster peringkat emas itu meraung ke langit. Itu sangat marah. Sebagai raja dunia pembunuh iblis, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tapi sekarang, dua seniman bela diri kecil telah memprovokasinya berkali-kali, dan mereka berhasil. Mereka hampir membunuhnya. Hal ini membuatnya menjadi marah tanpa akhir. Sekarang, ia baru saja pulih dari kondisi lemahnya, dan seseorang berani datang dan membunuhnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Hanya dengan membunuh manusia tercelah di depannya ini barulah ia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya. Oleh karena itu, ia menyerang tanpa ampun. Cakar emasnya yang besar dan ekor emasnya yang menakutkan menyapu, menyelimuti sekeliling. Seketika, wajah Tang Er berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka monster lemah berperingkat emas itu akan pulih dan menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Dia sangat ketakutan. Binatang peringkat emas telah berevolusi sepenuhnya dan tidak memiliki kelemahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Yaobin dan yang lainnya ketakutan sampai-sampai kencing di celana. Auranya saja sudah cukup membuat kaki mereka lemas. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi cakar emasnya yang menakutkan. Berlari. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Dia berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Melihat ini, murid liga naga tersembunyi lainnya melarikan diri. Wajah Tang Er pucat. Dia memandang monster peringkat emas itu dengan enggan, lalu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu mengapa monster peringkat emas itu pulih dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Berlari untuk hidupnya adalah hal yang paling penting. Namun, monster peringkat emas itu sudah sangat marah. Ia bersumpah untuk membunuh manusia tercela ini. Bagaimana hal itu bisa memberi Tang Er dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri? Pada saat berikutnya, cakar emas besar dengan cepat tumbuh, menutupi langit dan terbanting ke bawah. Cahaya kemasan mekar, dan cakar tajamnya memancarkan aura pembunuh yang kuat dan aura iblis yang menakutkan. Langit yang dipenuhi cahaya kemasan menyelimuti Tang Er dan yang lainnya. Aura menakutkan menyebar ke segala arah, menutupi seluruh ruangan. Setelah serangkaian suara yang menggemparkan bumi, Tang Er dan yang lainnya terbang keluar, muntah darah. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan dan menderita luka dalam yang parah. Sesaat kemudian, tubuh mereka memancarkan cahaya putih. Membawa keluhan dan kengganan yang tak ada habisnya, mereka menghilang dari dunia pembunuh iblis. 966 Tang Er, Yao Bin, dan puluhan lainnya terluka para oleh monster peringkat emas itu. Mereka berubah menjadi cahaya putih dan meninggalkan alam pembantaian monster. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama Jiang Yan. Dia benar-benar tercengang. Ini sama sekali bukan hasil yang diharapkannya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa monster peringkat emas yang sangat lemah itu tiba-tiba pulih dan melukai Tang Er dan yang lainnya hanya dengan satu tamparan. Mereka bahkan dikirim keluar dari monster Slying Realm pada akhirnya. Ini adalah akibat yang sangat tragis. Itu bahkan lebih buruk dari kematian. Ini karena begitu mereka meninggalkan alam pembantaian monster, itu berarti mereka telah gagal total dalam konferensi pembantaian monster. Semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Bahkan monster blood pool pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Bagaimanapun, mereka telah berjuang keras untuk monster kores untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari monster blood pool di akhir dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, mereka sekarang menghadapi bahaya diusir dari alam pembantaian monster. Dia tidak berani mengambil resiko ini lagi. Jiang Yan menelan ludahnya dengan susah payah. Ekspresinya sangat jelek. Dia memelototilin Xuandan yang lainnya dengan kebencian, lalu bergegas ke langit dan segera melarikan diri. Belum lagi apakah dia bisa mengalahkan Murong Qing Cheng, monster peringkat emas yang telah pulih bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia tidak ingin menjadi seperti Tang Er, yang terluka parah hanya dengan satu tamparan dan kemudian diusir. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan segera melarikan diri. Jika ada orang di sini dan melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga. Ini karena Jiang Yan adalah tokoh dikdaya super yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat penguasa mistik. Namun, pada saat ini, dia ketakutan. Sungguh sulit dipercaya. Di kejauhan, ekspresi Qi Hao juga jelek. Namun, pada saat yang sama, dia sangat senang karena dia tidak menyerang Jiang Yan dan yang lainnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama dikirim. Dia menatap Lin Suan dan Yao Bin dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam dan segera pergi bersama para prajurit di belakangnya. Ah, dia tidak berani tinggal di sini sebentar pun. Siapa yang tahu kalau pihak lain punya kartu truf yang menakutkan. Meskipun mereka terlihat sangat lemah, Qi Hao tidak berani memikirkan mereka lagi. Tang Er adalah contoh yang sangat bagus dalam hal ini. Oleh karena itu, dia segera pergi bersama rakyatnya. Lin Suan melihat ke belakang orang-orang yang pergi dan senyum dingin muncul di bibirnya. Dia percaya bahwa pemandangan tadi terlalu mengejutkan. Dia takut orang-orang ini akan terbangun dari mimpinya di masa depan. Murong King Cheng juga mengungkapkan senyuman. Orang-orang tercela itu akhirnya ketakutan. Meski keduanya sangat gembira, mereka tidak lengah. Meskipun tidak ada seniman bela diri di sekitar, masih ada binatang iblis peringkat emas yang mengincar mereka. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Jika dia bisa mengendalikan binatang emas sekali, dia bisa melakukannya lagi, meskipun itu akan menghabiskan banyak energinya. Tapi untuk Gold Demon Core, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan? Murong King Cheng bertanya. Tentu saja kita harus melanjutkan. Kalau tidak, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, membunuh binatang tingkat emas adalah sesuatu yang membuatku bersemangat. Lin Suan tersenyum. Jika kami berhasil, kami akan menjadi tim pertama dalam sejarah Universitas Senmu yang membunuh monster peringkat emas. Reputasi ini mungkin bahkan lebih mengejutkan daripada 10 besar di papan peringkat penguasa mistik. Lagipula, 10 besar di papan peringkat penguasa mistik akan berubah setiap saat. Reputasi sebagai orang pertama yang membunuh monster peringkat emas akan selamanya tercatat dalam sejarah. Mendengar ini, wajah halus Murong King Cheng juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Setelah itu, mereka berdua berdiskusi dan bersiap untuk membunuh monster peringkat emas itu lagi. Kali ini, Lin Suan langsung melepaskan Naga Merah dan Markis Putri Salju. Dia memerintahkan mereka untuk mengawasi sekeliling dan tidak membiarkan seniman bela diri masuk. Lin Suan sekali lagi mengendalikan 10 ribu binatang ding dan perlahan berjalan menuju monster peringkat emas. Awalnya, setelah monster peringkat emas mengirim tang air dan yang lainnya terbang, mata besarnya tertuju pada Lin Suan. Ia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Namun, ketika Lin Suan mengeluarkan 10 ribu binatang ding lagi, tubuh monster peringkat emas bergetar dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ia tidak akan melupakan rasa sakit yang dideritanya sebelumnya. Cahaya hitam secara langsung telah menghancurkan keinginannya. Jika bukan karena pemuda di depannya terlalu lemah, dia akan menjadi budak hewan peliharaan. Oleh karena itu, ketika melihat bayangan kuali hitam, hati monster peringkat emas dipenuhi ketakutan. Ia tidak ingin mengalami apa yang baru saja terjadi lagi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, monster peringkat emas itu berbalik dan berlari. Itu sangat kontras dengan penampilan sebelumnya yang agresif dan sombong. Namun, karena Lin Suan sudah memutuskan untuk membunuhnya, dia tidak akan memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, dia menuangkan semua kekuatan jiwanya yang tersisa ke dalam 10 ribu binatang ding. Segera, yang terakhir bergetar dan mengeluarkan cahaya hitam. Bola energi melonjak seperti sambaran petir hitam dan langsung memasuki tubuh monster peringkat emas. Mengaum. Monster peringkat emas berteriak kesakitan. Matanya dipenuhi ketakutan dan kengganan. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh kelemahan. Saat ini, ekspresi Murong King Cheng juga serius. Dia sekali lagi menggunakan Sky Tumbling Seal dan dengan cepat menyerang monster peringkat emas. Keduanya bekerja sama dan akhirnya membunuh monster peringkat emas itu. Berdengung. Dari mayat besar itu, hati emas dengan cepat naik ke udara dan melayang di udara, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Akhirnya, jantung berangsur-angsur mengembun menjadi bola cahaya emas seukuran kepalan tangan. Itu mengandung energi yang sangat besar. Inti monster peringkat emas. Melihat bola cahaya keemasan, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah bekerja keras begitu lama, dia akhirnya mendapatkan inti monster peringkat emas yang legendaris. Ini mungkin inti monster peringkat emas pertama dalam sejarah dunia pembantaian monster yang muncul di tangan manusia. Dengan lambayan tangannya, Murong King Cheng memegang inti monster peringkat emas di tangannya. Lalu, dalam sekejap, dia datang ke sisi Lin Suan. Melihat inti monster di depan mereka, keduanya terbakar kegirangan. Apakah ini inti monster peringkat emas? Sungguh menakutkan. Kekuatan yang dikandungnya tidak sebanding dengan inti monster peringkat perak. Seru Murong King Cheng. Lin Suan, sebaliknya, bahkan lebih bersemangat. Dia terkeke dan berkata, Jika inti iblis ini muncul, kurasa semua orang akan tergila-gila karenanya. Tentu saja, menurutku tidak ada orang yang bisa menahan godaan inti monster peringkat emas. Hei hei, tapi sekarang milik kita. Saat mereka mengeluarkannya di monster blood pool, pasti akan membuat takut banyak orang sampai mati. Lin Suan menyeringai. Murong King Cheng menutup mulutnya dan terkekeh. Orang ini sangat suka main-main. Namun, saat mereka berdua bersorak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Awan di langit bergulung dan energi spiritual berkumpul seperti arus deras. Angin dan awan berubah warna. Segera, energi spiritual terkondensasi menjadi deretan kata-kata emas yang muncul di langit. Ketika Lin Suan melihat kata-kata di langit, dia langsung tercengang. Bahkan Murong King Cheng pun tercengang. Berita mengejutkan. Selamat kepada Lin Suan dan Murong King Cheng karena telah membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang membunuh monster peringkat emas. Restasi luar biasa Anda akan dicatat di monster Slying World selamanya. Pada saat ini, banyak orang memandang ke langit dengan ekspresi bingung. 967 Berita terkini. Selamat kepada Lin Suan dan Murong King Cheng karena menjadi orang pertama yang membunuh monster peringkat emas. Restasi Anda akan selamanya dicatat di monster Slying World. Semua orang menatap kata-kata emas yang berkedip di langit dan menjadi linglung. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini belum pernah terjadi di monster Slying World sebelumnya. Mungkinkah itu sebuah lelucon? Seseorang tidak mempercayainya. Itu binatang peringkat emas. Bagaimana bisa dibunuh? Itu sangat mungkin. Tidak ada yang pernah membunuh monster peringkat emas dan kali ini juga tidak mungkin. Juga, Lin Suan tampaknya adalah murid baru. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tiba-tiba, suara keraguan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, tidak lama kemudian, berita tentang Lin Suan dan yang lainnya menyerang sarang binatang peringkat emas menyebar. Kali ini banyak orang yang menyerang sarangnya, dan kebanyakan dari mereka menderita kerugian besar. Sekarang setelah mereka mendengar beritanya, mereka pasti tidak senang. Oleh karena itu, mereka segera menyebarkan berita tersebut. Jiang Yan, Qi Hao, dan yang lainnya memandang ke langit dengan ekspresi muram. Orang lain mungkin tidak mempercayainya, tapi mereka mempercayainya. Belum lama ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Lin Suan dan Murong King Cheng melukai parah monster peringkat emas. Dengan keahlian mereka, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk membunuh monster peringkat emas. Memikirkan hal ini, hati mereka dipenuhi dengan kebencian, terutama Jiang Yan. Dia ingin kembali dan merebut kembali inti binatang peringkat emas. Namun, nasib Tang Er dan yang lainnya masih terulang di benaknya. Selain itu, pihak lain memiliki cahaya hitam misterius dan sky flipping cell. Tindakan membunuh semacam itu membuatnya sangat ketakutan. Oleh karena itu, dia tidak berani kembali dan merebutnya. Namun, dia tidak berencana untuk membiarkan Lin Suan pergi, jadi dia segera menyebarkan berita tersebut. Apa? Lin Suan benar-benar membunuh monster peringkat emas. Lambat laun, banyak orang menemukan kebenaran dari Liga Naga tersembunyi. Kemudian, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak bisa disalahkan. Berita ini terlalu mengejutkan, dan banyak orang yang tercengang. Segera, berita itu menyebar dengan gila-gilaan. Selain tangan emas di langit yang bertahan lama, semua orang di dunia pembantaian iblis tahu tentang berita ini. Di pegunungan, sosok tegap yang membawa pedang panjang hitam sedang berjalan perlahan. Langkahnya sangat mantap. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa jarak setiap langkahnya sama persis. Sosok yang mengesankan ini adalah Dugu Aotian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kata-kata emas yang berkedip-kedip di langit, memperlihatkan sedikit senyuman. Siapa yang mengira bahwa akan ada orang seperti itu di antara mahasiswa baru yang benar-benar bisa membunuh monster peringkat emas? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Suaranya sangat tenang. Tampaknya berita ini tidak menimbulkan banyak kegemparan baginya. Dengan sangat cepat, dia sekali lagi mengambil langkah mantap menuju kedalaman gunung. Lusinan mayat binatang iblis peringkat perak tersebar di sekitar puncak yang tingginya seratus kaki. Di samping mayat tersebut, ada sesosok tubuh yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Li Yunfei memandang ke langit tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, mata seperti bintang itu secara bertahap memancarkan ketajaman. Di hutan yang luas, Willow Lens melihat kata-kata emas di langit, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Sialan orang ini, keberuntungan macam apa yang dimilikinya hingga bisa membunuh binatang iblis peringkat emas. Dia akan menjadi gila. Dia tidak pernah berpikir bahwa Linsuan akan memiliki kesempatan seperti itu. Sebelum berangkat, dia tidak menganggap serius Linsuan. Dia berpikir bahwa selama dia bertemu Linsuan di dunia pembantaian iblis, dia bisa dengan mudah mengeluarkannya dari kompetisi. Namun, meskipun dia belum bertemu Linsuan, ada berita tentang dia membunuh binatang iblis peringkat emas. Itu adalah binatang iblis peringkat emas. Itu adalah penguasa di dunia pembantaian iblis. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak membunuh satupun. Namun, seorang mahasiswa baru telah mencapai prestasi seperti itu, dan itu selamanya tercatat dalam sejarah. Hal ini membuatnya marah sekaligus cemburu. Tuan Muda Liu, ada berita. Dikatakan bahwa binatang iblis peringkat emas ini baru saja maju, dan Linsuan bukan satu-satunya yang menyerang sarang binatang iblis. Selain dia, ada juga Qi Hao, Jiang Yan, dan Tang Er, yang termasuk dalam sepuluh besar di papan peringkat tertinggi mistik. Ini adalah serangan berskala besar. Saya pikir anak itu pasti telah merebut inti iblis peringkat emas dalam kekacauan. Wei Long, yang berada di sebelahnya, menerima laporan dari bawahannya dan dengan cepat berkata. Apakah beritanya dapat dipercaya? Willow Lins mengerutkan kening dan bertanya. Itu dapat diandalkan. Dikatakan bahwa itu berasal dari perkumpulan naga tersembunyi. Mereka telah mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Linsuan. Aku bertanya-tanya seberapa kuat anak itu. Bagaimana dia bisa membunuh binatang iblis peringkat emas? Sekarang tampaknya dia hanya beruntung telah mendapatkan inti iblis peringkat emas dalam kekacauan. Willow Lins menunjukkan sedikit rasa jijik. Tapi ini bagus juga. Saat aku menyingkirkan anak itu, inti iblis peringkat emas akan menjadi milikku. Memikirkan hal ini, dia menunjukkan sedikit kegembiraan, dan senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Segera, semua ahli di dunia pembantaian iblis menerima berita tersebut, dan mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Selain itu, pasukan dan tim yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa arus bawah sedang melonjak. Faktanya, bukan hanya orang-orang di dunia pembantaian iblis yang menerima kabar tersebut. Universitas Senmu juga sangat terkejut. Di atas danau bela diri sejati, seluruh langit diliputi cahaya redup seperti cermin, menunjukkan apa yang terjadi di dunia pembantaian iblis. Namun, tampilannya hanya menunjukkan area terakhir dari kolam darah iblis, tapi semua orang melihat kata-kata emas yang muncul di langit. Apa? Binatang iblis peringkat emas terbunuh? Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu binatang iblis terkuat yang legendaris di dunia pembantaian iblis? Aku tidak yakin, tapi aku sangat penasaran dengan apa kata emas itu. Mungkinkah itu buatan manusia? Tidak, itu seharusnya secara otomatis dibentuk oleh dunia pembantaian iblis. Bisa dikatakan itu adalah simbol kejayaan, kata seorang siswa senior dengan ekspresi serius. Jadi itu berarti berita itu benar. Banyak orang berseru, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa dunia pembantaian iblis akan dibunuh, dan itu dilakukan oleh dua mahasiswa baru. Sial, Lin Xuan ini terlalu kuat, bukan? Dia bahkan bisa membunuh binatang iblis peringkat emas. Itu setara dengan yang mulia surga keempat. Murong Kinceng, Dewiku, memang sangat kuat. Berita yang mengejutkan, jika itu benar-benar dilakukan oleh Lin Xuan, kekuatannya mungkin akan melampaui Li Yunfei dan Dugu Aotian, kan? Belum tentu, mungkin ada yang belum kita ketahui. Sekelompok orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di sudut Danau Beladiri Sejati, orang-orang di pavilion pedang naga sangat bersemangat dan segera bersorak. Saudara Xuan, ini benar-benar saudara Xuan. Nama saudara Xuan sebenarnya muncul di dunia pembantaian iblis. Sial, saudara Xuan sebenarnya melakukan hal sebesar itu. Dia sangat kuat. Sepertinya kali ini dia akan tercatat dalam sejarah. 968 Huff, lalu bagaimana jika mereka berada di 10 besar papan peringkat penguasa mistik? Mari kita lihat apakah mereka bisa membunuh binatang emas. Apakah kamu melihat itu? Saudara Xuan adalah bos pavilion pedang naga kita. Kami merekrut, kami merekrut. Pavilion pedang naga kami sedang merekrut. Bosnya adalah Lin Xuan, yang baru saja membunuh binatang emas dan tercatat dalam sejarah. Pavilion pedang naga kini membuka 100 tempat untuk anggota. Siapa cepat dia dapat? Jangan lewatkan kesempatan ini. Wang Li mulai memimpin murid-murid pavilion pedang naga untuk merekrut orang-orang di tempat. Tak perlu dikatakan lagi, efeknya sangat bagus. Dalam sekejap, banyak orang berlarian. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat, dan seluruh Danau Beladiri Sejati berisik. Berita ini terlalu mengejutkan. Bahkan dunia pembantaian iblis mempunyai fenomena yang aneh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Lin Xuan dan Murong Qing Cheng, yang telah memasuki catatan sejarah, telah menjadi tokoh berpengaruh di Universitas Shenmue saat ini. Di langit, di atas bulu merah besar, beberapa tetua juga terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa membunuh binatang emas. Dan itu mahasiswa baru. Apakah dunia pembantaian iblis melakukan kesalahan? Tidak, aku baru saja melihatnya. Binatang emas yang terbunuh baru saja maju. Baru maju. Tapi meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang itu. Bukan. Beberapa tetua juga berdiskusi dengan cepat. Wajah mereka penuh keraguan. Jelas, para tetua ini masih sangat ragu tentang kemampuan Lin Xuan untuk membunuh binatang emas. Saya ingin tahu apakah mungkin menampilkan adegan ketika mereka membunuhnya. Seorang penatua bertanya. Ya, tapi itu akan memakan waktu. Aku khawatir itu tidak mungkin sekarang. Mungkin kita hanya bisa menunjukkannya setelah konferensi pembantaian iblis berakhir. Tapi jangan lupa, Lin Xuan memiliki murong kingceng di sisinya. Itu adalah putri kecil dari keluarga murong. Menurutku dia pasti memiliki semacam senjata pembunuh di tangannya untuk bisa membunuh binatang emas. Mendengar ini, beberapa tetua mengangguk setuju. Mereka juga memberikan perhatian khusus pada murong kingceng. Bagaimanapun, dia adalah putri kecil dari keluarga murong. Di depan mereka, dekan Xuan juga sedikit mengangguk. Tidak buruk? Memang tidak buruk. Mendengar kata-kata kepala sekolah Xuan, para tetua menghentikan diskusi mereka. Din, dari mana bocah nakal ini berasal? Dia sebenarnya bisa berjalan bersama putri kecil keluarga murong. Setahuku, gadis kecil itu memiliki standar yang sangat tinggi. Itu benar. Selain itu, lelang wansiang telah dihancurkan. Dengan kekuatan pangeran Ling Feng, dia pasti sudah mengirim orang ke sana juga. Untungnya, kamu diam-diam menghentikannya. Kalau tidak, aku khawatir bocah nakal ini bahkan tidak akan bisa melakukannya. Untuk berpartisipasi dalam konferensi pembantaian iblis ini. Para tetua mengalihkan topik pembicaraan ke Lin Xuan. Kepala sekolah Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, mungkin dialah yang kita tunggu. Apa? Itu dia. Apakah ini benar? Saya selalu berpikir itu hanya rumor. Benar. Apakah orang itu benar-benar ada? Beberapa tetua tergerak. Seharusnya tidak salah. Xuan Suezang berkata perlahan, selanjutnya, kita harus memperhatikannya dengan cermat. Kita tidak bisa membiarkan monster tua itu menyerangnya. Sedangkan untuk generasi muda, biarlah mereka yang mengurusnya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita tidak perlu menaruh harapan apapun padanya. Jangan khawatir, dekan. Perguruan tinggi senmu kita tidak bisa dianggap enteng. Huff. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan seluruh benua langit bela diri hanya karena mereka mendapat dukungan dari kekuatan asing. Sesepuh lainnya mendengus dingin. Keadaannya tidak terlalu buruk. Setidaknya sebelum perselisihan internal berakhir, tidak akan terjadi banyak kerusuhan. Kepala Sekolah Suan berkata dengan suara yang dalam. Namun, ini tidak akan memakan waktu lama. Setidaknya 3 hingga 5 tahun, paling lama 10 tahun. Saya khawatir hasilnya akan ditentukan. Dan jika pihak lain berhasil, maka benua langit bela diri juga akan menghadapi bencana. Sama seperti wilayah Tianan saat ini. Sesepuh lainnya mengerutkan kening. Ya, jika pihak lain berhasil, maka hasil benua langit bela diri akan sama dengan wilayah Tianan, atau bahkan lebih buruk. Ini juga sebabnya kami tidak bisa gegabuh membantu wilayah Tianan. Saat ini, dengan kekuatan kami, kami tidak bisa langsung berbenturan dengan kekuatan asing. Bagaimana dengan wilayah Tianan? Seorang penatua bertanya. Awasi saja mereka. Tidak perlu melakukan apapun. Kita bisa memberi mereka sumber daya untuk membantu. Jangan khawatir, wilayah Tianan tidak mudah ditangani. Beberapa tetua dengan cepat berdiskusi, mulai dari identitas Lin Suan hingga situasi di wilayah Tianan. Tampaknya benua langit bela diri tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Namun, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sudah tercengang, menatap kosong ke langit. Murong King Cheng juga tercengang. Wajah mungilnya yang lembut dipenuhi keraguan. Apa artinya ini? Lin Suan bertanya dengan wajah pucat. Saya pikir itu karena kita menciptakan sejarah dan memicu fenomena pembunuhan iblis. Kata Murong King Cheng. Bagaimanapun, dia berasal dari Istana Raja dan telah melihat banyak hal. Fenomena, Lin Suan mengerutkan kening. Artinya benda ini dilihat oleh semua orang. Harus. Murong King Cheng tertawa getir. Sial. Mendengar berita ini, Lin Suan melompat. Apa itu binatang setan emas? Itu adalah penguasa dunia pembantaian iblis. Selain itu, itu berisi gold demon core yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Sekarang, berita bahwa dia memiliki inti iblis emas telah menyebar. Apalagi hal itu diketahui semua orang. Hal ini menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita harus tahu bahwa hal ini tidak hanya menarik Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya, tetapi juga Li Yunfei, Dugu Aotian, dan yang lainnya. Jika orang-orang itu bergerak, dengan kondisi Lin Suan saat ini, dia tidak akan mampu melawan mereka. Bahkan jika bukan ahli super itu, prajurit lain akan berkumpul untuk mencari masalah dengannya. Itu juga akan membuatnya pusing. Awalnya, dia ingin diam-diam menyembunyikan inti iblis emas dan menunggu sampai kolam darah iblis mengeluarkannya untuk mengejutkan dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dunia pembantaian iblis akan secara langsung mengumumkan berita bahwa dia memiliki inti iblis emas. Berengsek! Wajah Lin Suan jelek. Dia berbalik dan pergi. Dia sekarang sangat lemah. Dia harus mencari tempat yang aman untuk pulih. Kemudian, keduanya segera meninggalkan area tersebut. Di saat yang sama, seluruh dunia pembantaian iblis mulai bergerak. Aura yang sangat menindas dengan cepat menyebar. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan untuk mencari Lin Suan dan Murong King Cheng. Di mata semua orang, keduanya lebih menggoda daripada sarang binatang iblis manapun. Bagaimanapun, Gold Lair adalah area terlarang. Orang awam tidak berani memasukinya. Namun, Lin Suan dan Murong King Cheng berbeda. Menurut informasi yang mereka terima, mereka berdua telah merebut inti iblis emas dalam kekacauan tersebut. Oleh karena itu, selama mereka dapat menemukan Lin Suan dan Murong King Cheng, mereka yakin bahwa mereka akan mampu merebut inti setan emas. Untuk sementara waktu, semua tim di dunia pembantaian iblis mulai bergerak. Mereka bersumpah untuk menemukan Lin Suan dan Murong King Cheng. Namun, setelah mencari selama beberapa hari, mereka tidak menemukan jejak apapun. Keduanya sepertinya telah menghilang dan tidak muncul lagi. 969 Hal ini membuat semua orang sangat kecewa. Bagaimanapun juga, dunia pembantaian iblis masih sangat besar. Jika keduanya benar-benar ingin bersembunyi, mereka tidak akan dapat menemukan satu sama lain tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Jika itu yang terjadi, maka akan memakan banyak waktu. Mereka tidak dapat menemukan mereka berdua begitu saja. Mereka harus menemukan sarang monster lain dalam perjalanan untuk mempersiapkan Demon Blood Pool. Oleh karena itu, mereka tidak punya banyak waktu sama sekali. Untuk sementara waktu, banyak orang memutuskan untuk berhenti mencari Bang. Ketika Willowlands mendengar berita itu, dia mengayunkan tinjunya dengan marah dan meledakkan gunung di depannya. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya memercik seperti hujan meteor, berjatuhan di sekitar Willowlands. Wajah Willowlands sangat garang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Pencuri sialan, terlalu pengecut. Beraninya dia bersembunyi. Willowlands sangat marah. Hari-hari ini, dia mengirim anak buahnya untuk segera mencarinya. Namun sekeras apapun dia mencari, tidak ada hasil sama sekali. Hal ini membuatnya gila. Jika dia tidak dapat menemukan Lin Suan, dia tidak bisa mendapatkan inti setan emas. Tuan Mudaliu, saya mempunyai ide yang mungkin bisa memaksanya keluar, kata Wei Long dengan cepat. Apa itu? Mendengar ini, Willowlands mengangkat alisnya. Menurut informasi yang kami miliki, Lin Suan tidak bertindak sendiri. Selain murong kinceng, ada juga Suyue dan hantu ganda hitam putih di timnya. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Lin Suan, hubungan mereka pasti luar biasa. Jika kita bisa menangkap orang-orang itu, saya pikir Lin Suan pasti akan keluar. Mendengar ini, mata Willowlands berbinar, memperlihatkan ekspresi menakutkan, ide bagus, saya serahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir, Tuan Mudaliu, ini pasti akan berhasil, kata Wei Long sambil menepuk dadanya. Selanjutnya, Wei Long pergi bersama beberapa murid elit dari masyarakat Dewa Tombak dan mulai menangkap hantu ganda hitam putih, Suyue, dan yang lainnya. Di lembah terpencil, dua sosok sedang duduk bersila dengan tenang. Kedua orang ini adalah Lin Suan dan Murong Kinceng. Mereka segera meninggalkan daerah itu hari itu dan datang ke lembah terpencil ini untuk bermeditasi. Mereka mengabaikan semua yang terjadi di dunia luar. Keduanya tidak terluka, tetapi mereka mengeluarkan terlalu banyak energi. Oleh karena itu, setelah penyembuhan selama dua hari, keduanya telah pulih. Namun, keduanya tidak pergi. Sebaliknya, mereka terus tinggal di lembah. Pertarungan ini memberi mereka banyak inspirasi, terutama Lin Suan. Cliff saat ini sedang mengalami transformasi. Tepatnya, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Saat dia mengendalikan 10 ribu binatang ding, kekuatan jiwanya hampir habis seluruhnya. Namun, proses ini juga memperkuat dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Awalnya, kekuatan jiwa Lin Suan setara dengan alkemis tingkat 5. Namun sekarang, kekuatan jiwanya telah naik ke level alkemis tingkat 6. Dia bahkan berada di puncak alkemis tingkat 6. Bahkan seorang seniman bela diri di surga kelima dari alam yang mulia mungkin tidak memiliki kekuatan jiwa sekuat miliknya. Ini adalah kabar baik baginya. Lagi pula, setelah dia memasuki alam agung, bukan hanya tubuhnya yang telah ditempa, bahkan jiwanya pun telah mendapat banyak nutrisi. Apa yang disebut jiwa bela diri sebenarnya mengandung kekuatan jiwa. Namun, kekuatan jiwa sangat sulit untuk dikembangkan. Itu hanya akan meningkat secara alami seiring dengan peningkatan wilayah seseorang. Selain itu, para yang mulia lainnya tidak memiliki metode yang baik. Namun, Lin Suan berbeda. Sebagai seorang alkemis, kekuatan jiwanya sudah kuat. Selain itu, dia punya cara untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Sekarang, melalui 10 ribu kehidupan cauldron, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Hasilnya, meski budidayanya tidak meningkat, kekuatannya meningkat banyak. Selain itu, jiwa pedang naga besar miliknya juga telah dipelihara dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan untuk alkimia, Lin Suan harus mampu sepenuhnya menyempurnakan pil alkimia tingkat 6. Dia bahkan bisa mencoba menyempurnakan pil alkimia tingkat 7. Pil alkimia tingkat 6 sudah sangat berharga, dan pil alkimia tingkat 7 bahkan lebih langka. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa status seorang alkimis tingkat 7 sangatlah luar biasa. Adapun Lin Suan, dia hampir menjadi alkimis tingkat 7. Pertarungan ini terlalu berharga. Dia tidak hanya mendapatkan inti iblis emas, tetapi kekuatannya juga meningkat. Ini membuatnya merasa sangat baik. Lin Suan berdiri dan merasakan peningkatan kekuatan serangan jiwa pedang naga besar. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Lalu, dia menoleh ke samping. Di sampingnya, ada sosok cantik. Saat itu, Murong King Cheng juga membuka matanya, senyuman tipis muncul di wajahnya. Sepertinya kamu sudah mendapat terobosan. Lin Suan tersenyum. Ya, saya mendapatkan beberapa wawasan. Murong King Cheng memutar rambutnya. Kenapa aku merasa kamu mendapatkan lebih dari aku? Dia menatap Lin Suan dengan genit. He he, tidak apa-apa. Lin Suan menggaru kepalanya dan berkata, kita sudah lama berada di lembah ini. Mengapa kita tidak keluar dan melihat-lihat? Terserah apa kata Anda, kata Murong King Cheng. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya dan melesat ke langit. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap tinggal di lembah, tidak akan ada yang bisa menemukan mereka. Ini adalah pilihan yang sangat aman bagi mereka. Selain itu, keduanya memiliki cukup demon kores. Namun, Lin Suan memilih untuk pergi. Tidak peduli berapa banyak demon kores yang dia miliki, dia harus melewati penjaga terakhir untuk memasuki demon blood pool. Jika dia tidak bisa melewati penjaganya, inti iblis emas yang berharga di tangannya akan menjadi tumpukan batu yang tidak berguna. Oleh karena itu, betapapun berbahayanya di luar, dia harus pergi ke penjaga terakhir. Lin Suan mengeluarkan peta dan mengidentifikasi arahnya. Lalu, dia terbang menuju utara. Ada sebuah ngarai besar di sana. Itu adalah tempat di mana mereka sepakat untuk bertemu dengan hantu kembar hitam putih dan Suyue. Setengah hari kemudian, mereka berdua sampai di puncak ngarai. Kemudian, mereka mengayunkan tubuh mereka dan turun. Saat ini, ada empat sosok menunggu dengan cemas di samping ngarai. Tiba-tiba, mereka mendengar suara sesuatu menerobos udara di atas mereka. Mereka segera mendongak. Ketika mereka melihat Lin Suan dan Murong kinceng, Suyue dan yang lainnya berseru kegirangan. Adik Lin, kakak muda Murong, kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Suyue menghela nafas lega. Tiga lainnya juga bersemangat. Mereka juga telah melihat kata-kata emas besar di langit dan tahu bahwa Lin Suan dan Murong kinceng telah membunuh binatang setan emas. Di mata mereka, ini adalah sebuah keajaiban. Namun, meski Suyue dan yang lainnya bersemangat, mereka juga terlihat khawatir. Lin Suan melihat sekeliling dan tidak melihat hantu kembar hitam dan putih. Dia tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah mereka berdua pergi merampok lagi? Adik Lin, Suyue dan yang lainnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apa yang salah? Melihat ekspresi mereka, Lin Suan mengerutkan kening. Kakak senior Su, kita semua berada di pihak yang sama. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Murong kinceng. Hantu kembar hitam dan putih mungkin berada dalam bahaya, kata Suyue dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Kakak senior Su, ceritakan secara detail. Mendengar bahwa hantu kembar hitam dan putih berada dalam bahaya, wajah Lin Suan menjadi gelap. 970. Seperti ini, berita tentang kalian berdua yang membunuh monster peringkat emas telah menyebar ke seluruh dunia pembantaian monster. Semua orang tahu bahwa kalian memiliki inti iblis peringkat emas. Terlebih lagi, setelah perkumpulan naga tersembunyi menyebarkan rumor, semua orang berpikir bahwa kalian berdua merebut inti iblis peringkat emas selama kekacauan. Jadi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin menemukan kalian berdua dan merebut inti iblis peringkat emas dari kalian. Namun, mereka telah mencarimu selama berhari-hari dan belum menemukanmu. Banyak orang yang menyerah. Kemudian, kekuatan yang disebut perkumpulan tombak mulai memburu kami dan iblis ganda hitam putih. Mereka mungkin mendengar berita dan ingin menangkap kami dan memaksamu keluar. Iblis ganda hitam putih keluar sendirian untuk memancing mereka pergi guna melindungi kita. Sudah lebih dari sehari, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mendengar ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Wajah Murong King Cheng juga menjadi dingin. Kekuatan macam apa yang dimaksud dengan Spear Society? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Ini karena dia tidak ingat pernah berinteraksi dengan Spear Society. The Spear Society adalah organisasi yang didirikan oleh Willow Lens, yang menduduki peringkat keempat di papan peringkat penguasa mistik. Willow tombak. Lin Suan mengerutkan kening. Kemudian, dia teringat bahwa sebelum konferensi pembantaian monster dimulai, seorang pria dengan tombak berwarna merah darah di punggungnya datang untuk mencari masalah dengannya. Dia tidak berada di akademi saat itu. Orang itu telah melukai Dong Fang Xiong dan yang lainnya lalu pergi. Dia tidak menyangka orang itu akan muncul lagi. Willow Lens, kan, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Lin Suan mengepalkan tangannya. Cahaya pedang tajam melintas di matanya. Willow Lens telah menyakiti orang-orang di sekitarnya lebih dari sekali dan telah melewati batasnya. Kali ini, dia tidak berencana melepaskan mereka. Lin Suan tidak menyangka seseorang akan menculik orang-orang di sekitarnya untuk mengancamnya. Ini telah melampaui batas kemampuannya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Lin Suan bertanya. Dia sedikit khawatir. Karena pihak lain berani menangkap iblis ganda hitam putih, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia harus menemukan iblis ganda hitam putih sesegera mungkin. Saat itu, mereka lari ke timur. Adapun apa yang terjadi nanti, saya tidak tahu. Kata Su Yue. Setelah berpisah dari hantu ganda hitam putih, mereka telah menunggu di ngarai, jadi mereka tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di luar. Jangan khawatir, kami akan menuju ke timur untuk mencari. Lin Suan menghibur. Kemudian, mereka segera bangkit dan terbang ke arah timur. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah benteng. Lin Suan dan Murong King Cheng tidak masuk, sementara Su Yue dan yang lainnya masuk untuk segera mengumpulkan informasi. Tidak lama kemudian, mereka keluar. Bagaimana, apakah kamu mendengar sesuatu yang berguna? Lin Suan bertanya. Ya, aku menemukan iblis ganda hitam putih. Mereka terjebak di gunung tulang putih. Su Yue dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Gunung tulang putih, tahukah Anda lokasinya? Ayo cepat. Kami tahu lokasinya, tapi ada beberapa perubahan, kata Su Yue. Iblis ganda hitam putih melukai orang-orang yang mengejar mereka, tapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka langsung menantang Willowlands. Sekarang, banyak orang telah mendengar beritanya. Saat ini, banyak pejuang yang terbang menuju gunung tulang putih. Mendengar ini, mulut Lin Suan sedikit bergerak. Kedua orang ini sangat berani. Namun, setelah interaksi beberapa hari ini, dia mengetahui cara iblis ganda hitam putih dalam melakukan sesuatu. Mereka bukanlah orang-orang yang mau menanggung kerugian. Setelah dikejar sekian lama, mereka pasti sangat marah. Masuk akal bagi mereka untuk menantang Willowlands. Tampaknya kedua orang ini akan baik-baik saja dalam jangka pendek. Lin Suan dan yang lainnya merasa lega. Saudara muda Lin, menurutku kamu tidak boleh pergi. Lagi pula, mereka menangkap kami untuk memancingmu keluar. Kali ini, pertarungan antara iblis ganda hitam putih dan Willowlands pasti akan menarik banyak orang. Jika kamu pergi, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, kakak senior Su. Kita bahkan bisa membunuh binatang iblis emas. Mengapa kita harus takut pada orang-orang itu? Lin Suan tersenyum. Sejujurnya, dia tidak terlalu khawatir sekarang karena dia tidak takut pada orang-orang itu sebelumnya. Sekarang kekuatannya meningkat lagi, kekhawatirannya menjadi berkurang. Jika seseorang bodoh, aku akan memberitahu dia bagaimana aku mendapatkan inti iblis emasku. Su Yue dan yang lainnya tersenyum pahit. Ia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya bukanlah orang-orang yang akan menderita kerugian. Namun, dia juga tahu bahwa Lin Suan berhak mengatakan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, orang-orang dari perkumpulan Dewa Tombak sungguh berlebihan. Jika bukan karena kekuatannya, dia juga ingin memberi mereka pelajaran. Kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan dan terbang menuju Gunung Tulang Putih. Gunung Tulang Putih adalah gunung yang sangat terkenal di dunia pembantaian iblis. Karena terbuat dari tulang putih, tulang putih besar itu lebih menakutkan dan spektakuler dibandingkan bongkahan batu asli. Rumor mengatakan bahwa Gunung Tulang Putih sebenarnya adalah mayat binatang iblis. Namun tidak banyak orang yang mempercayainya karena letak Gunung Tulang Putih yang terlalu tinggi. Tingginya ribuan kaki, dan merupakan pegunungan yang terus-menerus. Jika itu benar-benar mayat binatang iblis, maka binatang iblis itu terlalu menakutkan. Binatang iblis yang tingginya ribuan kaki, binatang iblis macam apa itu? Tidak ada yang pernah mendengarnya. Namun, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi reputasi Gunung Tulang Putih, karena kolam darah iblis berada tepat di belakang Gunung Tulang Putih. Selain itu, tiga penjaga gerbang legendaris juga berada di Gunung Tulang Putih. Namun, ketiga penjaga gerbang itu seharusnya berada di kedalaman Gunung Tulang Putih. Setidaknya mereka yang berada di leg ketiga tidak akan berkesempatan melihatnya. Biasanya, Gunung Tulang Putih dikelilingi oleh tangisan hantu dan ki iblisnya kental. Tidak banyak orang, tapi sekarang, sangat ramai. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju Gunung Tulang Putih, semuanya sangat bersemangat. Di tengah gunung, ada area datar yang luas, dan disinilah tempat sebagian besar pejuang berada. Di tengah lapangan datar berdiri dua sosok, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Mereka adalah hantu ganda hitam putih. Di seberang mereka ada seorang pria dengan tombak berwarna merah darah di punggungnya, yang sedang duduk bersilah. Dia dikelilingi oleh sekelompok prajurit dari klub tombak, semuanya terlihat serius. Di luar ada prajurit lain yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Para prajurit melihat pemandangan itu dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat bersemangat. Hantu ganda hitam putih sangat terkenal, dan semua orang tahu tentang mereka. Willowlands bahkan lebih mengesankan. Sebagai ahli super yang berada di peringkat keempat dalam daftar penguasa mistik, dia bisa dikatakan sangat kuat. Pertarungan keduanya bisa dibilang menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, segala macam diskusi terjadi, semuanya membahas pertempuran yang akan datang. Meskipun hantu ganda hitam putih sangat kuat, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri jika ingin menantang Willowlands. Apa yang kamu tahu? Saat itu, mereka berani menantang Li Yunfei sebelum mereka mengasingkan diri. Sekarang setelah mereka keluar dari pengasingan, apa gunanya menantang Willowlands? Keduanya juga kuda hitam besar. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil dalam tantangannya. Terima kasih telah menonton!